Ya, pemirsa perawat Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien wanitanya ditetapkan sebagai tersangka. Dan tersangka dijerat dengan pasal 290 KHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Baca kasusnya terungkap dan menjadi sorotan masyarakat Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polesta Besurabaya menetapkan JA, Oknum Perawat Nasional Hospital sebagai tersangka tunggal kasus pelecehan seksual terhadap WD, seorang pasien perempuan. Tersangka mengaku mengisal dan hilaf saat melakukan tindakan cabulnya. JA ditangkap di sebuah hotel saat hendak melarikan diri keluar kota Surabaya. Tersangka dijerat pasal 290 ayat 1 KHP tentang pencabulan terhadap seseorang padahal diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya. Ancaman hukuman 7 tahun penjara menanti pelaku. Tidak hanya satu kasus pelecehan, seorang calon perawat sebelumnya juga mengalami pelecehan dari seorang Oknum Dokter Berinisial R saat tes medis penerimaan perawat Nasional Hospital. Perisiwa itu terjadi 23 Agustus 2017 lalu. Korban merasa pemeriksaan Dokter R melebihi batas prosedur pemeriksaan normal, terutama saat memeriksa organ intim dan genitalia korban. Sayangnya, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Korban kini telah bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta lain di Surabaya dan mengaku tidak melalui tes medis berlebihan seperti sebelumnya. Sebelumnya, ia terpaksa menjalani pemeriksaan demi agar diterima bekerja sebagai perawat. Polisi mengaku kesulitan menangani kasus ini karena belum menemukan saksi-saksi kunci. Siapapun dia, laki-laki wanita, warga negara asing atau warga negara Indonesia, wajib ditindaklanjuti oleh Polri. Adapun itu terbukti atau tidak, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada tantangan yang harus kita ungkap di dalam pelaporannya, salah satunya adalah saksi yang minim. Terjadinya lebih dari satu kasus pelecehan seksual oleh seorang tenaga medis terhadap pasiennya layak menjadi evaluasi menyeluruh bagi rumah sakit atau balai layanan kesehatan saat merekrut tenaga medis. Perawat-perawat itu harusnya mempunyai kayak psikotest, supaya psikotest gimana harus mempunyai integritas dan harus memberi pelayanan bersikap profesional. Sudah operasi terus belum operasi. Pasien juga berhak memilih jenis kelamin perawat yang membantu penyembuhannya. Biasanya kita juga bertanya kenapa nggak perawatnya perempuan, karena itu kan mungkin ya, mungkin di recovery room, jadi setelah orang operasi ada recovery room, itu memang mungkin beliau kalau laki-laki biasanya perawat yang dorong. Atau memang yang memeriksa, karena kan biasanya itu diperiksa mengenai denyut jantungnya, apakah vital signnya setelah operasi. Bila tidak ditahani dengan serius, bisa timbul dampak negatif dalam kejiwaan dan perilaku korban pelecehan seksual, mulai dari rasa gelisah, malu, depresi, hingga gangguan stres pasca trauma. Tim Liputan Trans 7